Beberapa minggu ini saya belajar tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu. Di gereja saya belajar tentang itu beberapa minggu ini. Dan kalau ya Bapak Ibu semua ketika kita membaca firman Tuhan tentang perjalanan bangsa Israel, kita mungkin kadang-kadang kesel ya ngeliat bangsa Israel yang tegar tengkuk katanya begitu. Sudah ditolong luar biasa sama Tuhan, sudah bikin mujizat luar biasa yang belum pernah ada seperti mana turun dari surga itu gak pernah ada dan belum pernah ada. Tapi bangsa Israel ini dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah, dikit-dikit menggerutu dan marah pada Tuhan begitu. Terus kita kesal, tapi eh sebentar tunggu dulu sebelum kita kesal pada mereka mungkin kita juga berkaca pada diri kita sendiri. Mungkinkah kita juga seperti itu? Jalan muter sedikit marah, menunggu sedikit lama marah gitu ya. Kalau ada sesuatu yang sedikit tidak berkenan kepada kita, ngomel. Kalau ada sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, ngeluh juga. Barangkali keluarga kita atau tetangga atau teman dekat kita bilang, Ih kamu T ya, gak bersyukur gitu ya. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah gitu. Dan saya ingin membagikan dari ratapan tiga ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Barangkali ada satu teman saya yang sudah berusia, kemarin kita mengobrolkan ini, membahas tentang perjalanan bangsa Israel ini dan kita bahas di kelompok kecil. Terus ada satu teman saya yang sudah mulai lanjut usia, dia berkata begini, Dulu waktu saya muda, saya minta, saya berdoa, Tuhan jawab. Tapi ada satu masa ketika saya berdoa dan Tuhan tidak jawab, saya marah-marah. Menurut perjalanan usia, perjalanan waktu, ketika saya gak minta, Tuhan kasih katanya. Ketika saya minta cuma sedikit, Tuhan kasih banyak. Ketika saya tidak dijawab doanya, Tuhan malah memberikan jauh yang lebih dari, yang jauh daripada yang saya pikirkan atau minta. Saya kok jadi malu, katanya begitu. Saya pikir iya ya, saya juga kadang malu sama Tuhan. Suka mengeluh, suka menggerutu, ngomong yang ngawur dan sebagainya. Gak setia, tapi Tuhan tetap setia. Luar biasa seperti ayat yang di baru saja saya bacakan, Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau kita ngeluh, kalau kita marah dan kecewa sama Tuhan, Apa sih jasa kita? Apa sih kebaikan kita? Sehingga Tuhan itu seolah-olah berhutang kepada kita? Terbalik Sobat Maestro, malah kita yang berhutang kepada Tuhan. Karena kasih setianya yang luar biasa besar itu. Oke, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dan rahmatnya yang tak habis-habisnya, Itu semata-mata hanya karena kasih Tuhan kepada kita. Bukan karena jasa atau kebaikan kita, sehingga Tuhan berhutang kepada kita. Dan menurut perjalanan usia dan waktu, pengalaman bersama dengan Tuhan, Kalau kita masih marah, ngeluh, ngomel, dikit-dikit marah, Kayaknya seperti teman saya bilang, malu saya sahabat Tuhan ya. Oke, itu saja yang mau saya bagikan di kesempatan hari minggu ini.